selamat menikmati selamat menikmati pertama-tama saya ingin menyampaikan permohon maaf sama supporter Persis Solo karena hasil yang sangat-sangat mengecewakan bagi kami sendiri dan bagi pendukung Persis Solo cuma ke depan kami harus tetap berjalan ke depan gak bisa menyesali hasil malam ini karena tantangan di depan lebih besar dan kami fokus untuk segera mungkin kami melupakan pertandingan ini dan fokus ke pertandingan selanjutnya oke ada pertanyaan mungkin mas Joshua oke untuk coach Tommy mungkin yang tanggapan untuk proses terjadinya goal sukung FND di babak kedua tadi ya untuk goal mungkin itu terjadi karena ada scrimit di sudut pertama di sudut sebelah kiri terus akhirnya mereka bisa ambil bola dan dan ada ada shooting dan kena block ya jadi bola berubah arah oke kemudian coach ada pertanyaan juga untuk pada laga hari ini terutama di lini tengah terkesan kurang kreativitas banyak direct bill yang terjadi di lini tengah apa yang sebetulnya terjadi di 90 menit tadi menurut pandangan coach Tommy mungkin karena kita terbawa ke permainan mereka ya jadi yang kita harapkan seperti di babak pertama karena juga mungkin di babak kedua mungkin pemain juga ngerasa ini wah harus menang jadi kesannya kayak long ball habis ya gak kayak yang harapan kita yang di babak pertama itu sih Oke mungkin terakhir ya untuk pesan-pesan kepada supporter persis yang mungkin menyaksikan laga ini dari rumah mungkin coach Tommy dulu Oke saya juga sebenarnya minta maaf karena belum bisa memberikan laga kita belum bisa memberikan hasil yang kita harapkan tetap 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 semangat tetap minta support dari rumah kita ke depan Insya Allah ambil poin penuh Oke Rian mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung Persis Solo mohon maaf untuk hasil yang mengecewakan hari ini kami semua tidak anti kritik jadi kritiklah semua pemain atau siapapun yang di Persis Solo dengan cara baik dan benar karena Persis Solo masih punya peluang ke depan untuk mewujudkan tujuan kita bersama kita tidak berhenti di sini ke depan kita akan sama-sama memikul beban ini untuk mencapai target lolos ke Liga 1 terima kasih oke terima kasih atas perwakilan dari Persis Solo ada coach Tommy dan juga Rian Miziar selaku pemain mudah-mudahan bisa mencapai target yang diinginkan di laga selanjutnya terima kasih terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter terima kasih terima kasih Terima kasih.